Dalam operasi keselamatan 2022 ini, Kapolda Sulawesi Selatan turun langsung menjaring sejumlah pengendara. Bahkan beberapa pengendara diberi helm gratis. Sementara itu, bagi pengendara yang kedapatan belum melakukan vaksinasi, diarahkan untuk melakukan vaksinasi di tempat. Operasi keselamatan ini digelar untuk mengurangi korban kecelakaan yang terjadi, khususnya di kota Makassar. Dari catatan kepolisian lalu lintas Polda Sulawesi Selatan, terdapat 2 hingga 3 korban kecelakaan setiap hari. Terentak di seluruh Indonesia, yang dilaksanakan selama 14 hari, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa operasi keselamatan lalu lintas ini, yaitu dalam rangka cipta kondisi. Operasi cipta kondisi dalam kita akan menghadapi bulan puasa dan hari raya Idul Kedri 14-43 Igeriah. Kemudian pelaksanaan kepolisian keselamatan ini, yaitu juga kami memang melaksanakan secara humanis dan persuasif. Humanis persuasif artinya bahwa pelaksanaan operasi ini kita lebih mengembangkan.